Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja mungkin diantara kalian ada yang merasa terganggu dengan sorot lampu kendara yang berada di lawan arah ya motor ataupun mobil ya kan itu sangat membahayakan dan untuk kalian yang merasa sorot lampunya itu terlalu tinggi kalian bisa atur sendiri khususnya di motor ini saya kasih contoh ini motor n-mac ya motor n-mac itu pengaturannya cuman cukup dengan dry kembang aja ya ini ya dry kembang ya sama halnya sih kayak di mobil juga kan juga menggunakan dry seperti ini ya alatnya rata-rata kalian bisa atur tuh ketinggiannya jangan sampai mengganggu pengendara lain ya karena sangat membahayakan juga nah untuk apa mengatur ketinggian sorot lampunya kalian cukup gampang ya kalau untuk motor hanya ada satu tuas untuk mengatur tinggi rendahnya saja kalau di mobil itu ya tinggi rendah dan kanan kirinya ya ada dua tuasnya apa dua inilah dua pengaturannya itu untuk setiap headlampnya kalau motor headlampnya satu lebih gampang lagi dan cuma naik turun saja ini untuk motor n-mac itu berada di posisi tengah ini ya di posisi tengah ini kita tancapkan ke atas cuman ini agak terhalang dengan kelakson ya trompet ya ini ini kerhalang maka saya copot dulu ini kelaksonnya ya saya copot dulu Nah kalau tiga kelakson ini sudah saya copot saya tinggal apa masukkan drynya ini kan lebih gampang ya kan sepertinya dicopot nggak apa-apa sih cuman agak susah juga agak nyangkol-nyangkol ya kan makanya kalau dicopot lebih gampang kalau untuk kalian yang masang kelaksonnya enggak disini lebih gampang lagi sih nah ini ya untuk motor-motor yang lain hampir mirip lah hampir mirip serupa seperti ini untuk headlamp untuk rata-rata motor metik sekarang ya dan itu nah di tengah itu ya intinya di belakang headlamp ya kira-kira di kira-kira cedipas di belakang yang lampunya ya lampu utamanya itu nah ini saya lihat kamera dari sebelah sini nah kelihatan ya Aduh agak enggak kelihatan ya disitulah ya pokoknya disitu kamu masukin aja kira-kira biar pas gitu kan biar pesannya diputer nah seperti ini nah sama kayak mobil juga seperti ini pengaturannya nah kita puter aja itu kanan apa kiri yang buat naik apa-apa turun gitu ya nanti bisa dilihat dari posisi apa tembok ya kalian pakai tembok itu biar gampang ya untuk naik turunnya kelihatan cuman kalau pingin lebih mantap ya di jalan kalau malam hari ya kalau ini siang hari saya kasih contoh di tembok seperti ini jadi kalau temboknya dekat ya naik turunnya sedikit aja sudah efeknya Pak banyak tapi kalau temboknya jauh ya temboknya naik turunnya agak tinggi ya Nah ini kalau di malam hari saya kurang puas makanya saya setting di malam hari biar enggak menyelokkan pengendara lawan ya kan Kenapa saya kasih contoh motor yang diatur karena ini banyak dari motor itu yang sangat mengganggu untuk pengemudi mobil ya karena lampu sorot motor itu kebanyakan agak tinggi itu agak tinggi lampu sorotnya makanya biar enggak enggak ini apa enggak begitu membahayakan pengendara mobil ya apalagi kalau malam hari teruslah posisi hujan ya itu tambah-tambah lagi karena motor-motor metrik sekarang juga lampunya sangat-sangat terang ya untuk lampunya sudah pakai LED ini hanya contoh saja ya ini hanya kepedulian kita aja untuk sesama pengemendara ya dan pengemudi biar kita enggak mengganggu pengendara yang lain ya kan saya sih seneng punya lampu yang terang tapi kan kita harus mempertimbangkan juga pengendara yang lain mohon kepeduliannya untuk selama pengendara itu tadi sedikit tip dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati